Sebuah mobil terbakar saat terparkir di garasi rumah. Terbakarnya mobil itu diduga akibat konsulating pada aksesoris lampu. Beruntung kebakaran dapat segera diatasi hingga tidak merembet ke bangunan rumah. Seperti inilah video amatir warga saat sebuah mobil yang terparkir di garasi rumah terbakar. Warga nampak panik dan selanjutnya melaporkan pada petugas pemadam kebakaran. Diketahui sebuah mobil nopol AE 1453JU milik warga desa Jurorejo, kecamatan Kabupaten Ngawi, terbakar hebat saat terparkir di garasi rumah. Pemilik mobil, Yuli Ekowati mengaku jika mobil itu baru saja ia pakai dan terparkir sekitar 5 menit. Awalnya diketahui ada asap yang keluar dari bagian pintu depan. Saat dicek ternyata dari kabel lampu aksesoris pintu. Meski dicoba dipadamkan dengan menggunakan kain basah, malah keluar api dan terus membesar hingga membakar seluruh bodi mobil. Selanjutnya ia meminta tolong kepada warga untuk dipanggilkan pemadam kebakaran. Jadi awalnya memang pulang cari makan, terus lihat pas ke arah rumah sini, itu posisi sudah ada apinya, sudah besar. Terus kayak perlaksan ini kan nyala terus, terus itu sudah langsung teriak kebakaran. Tapi untuk detailnya memang enggak tahu sih. Jadi sempat ngomong ke tetangga, teriak gitu, terus akhirnya ada kakak suku saya yang telpon ke damka, langsung telpon. Aksesoris lampu di bawah, kan kalau dibuka nyala itu. Terus? Nyala itu kan kayak keluar asapnya, tak pegang pas kabelnya itu kok panas. Ya udah tak buka aja, setelah tinggal, setahunya kok tambah penya asapnya. Terus kita lihat lagi ternyata udah nyala ada apinya. Tak kasih anduk, tak kasih air, tak tutup-tutup, enggak abu, enggak bisa lagi. Enggak ada. Anak-anak tak suruh pergi. Terus kita langsung menyala apinya. Sampai api jawabunya itu? Nah, suami kan namanya itu sangat-sangat. Suami, saya matikan listriknya, udah kesambung. Terus lain lagi ya, di ini aja mau belajar di padangnya. Sama teras ini ya, seperti ini. Baru aja tak pakai, paling baru 5 menit. Terus konflik itu ya? Iya, mungkin nggak dikonflik. Masih lihat aksesoris mobil itu. Sekitar 15 menit kemudian, petugas memadam kebakaran berhasil memadamkan api. Beruntung kebakaran mobil itu tidak sampai merembet ke bangunan rumah. Dibantu warga, petugas mengeluarkan bangkai mobil dari garasi.